Irgi, lo mau mulai karir 90-an? Dari jadi model? Nope. Oh, bintang iklan? Gue taunya itu. Tapi kalau bisa dibilang model, saya gak pernah ke model, mas. Saya gak pernah ke model ini. Bintang iklan? Awalnya dari iklan. Ya, itu kan? Ya, cuman gara-gara iklan itu akhirnya. Kan zaman dulu kan masih eranya majalah kan? Rame. Ya, jadi gara-gara udah pernah nongol di iklan, diajakinlah foto-foto di majalah-majalah. Jadi beberapa majalah juga pernah diajakin. Akhirnya ujung-ujungnya, Gi, jalan deh. Yalah, jalan. Saya kan bukan, ya kalau mereka kan... Model catwalk. Catwalk lah, badan tinggi. Saya kan enggak gitu. Tapi memang itu bukan saya. Kalau model itu saya enggak. Ya, ya. Jadi dari iklan, kemudian ke TV. Ya, ke TV. Terus kemudian jadi presenter, main film, series, dan segala macam ya. Alhamdulillah. Itu kan era-era sebelum adanya teknologi ya? Maksudnya belum ada teknologi? Maksudnya... ...sosial media belum ada. Oh iya. Dan zaman itu kan mungkin zaman enak banget ya. Netizen julid belum ada. Iya, iya, iya. Benar-benar. Kita masih bisa bebas. Terus semuanya kayaknya... ...orang-orang masih lebih happy dibanding zaman sekarang. Post digital era. Kalau lo lihat, lo kan hidup di antara dua itu ya. Dua pre and post digital era. Apa sih yang beda di industri perfilman atau OTT ya? Atau series yang saat ini masih terus lo geluti? Menurut saya? Iya. Kalau di zaman 90-an, ya mereka memang ngeliat fisik juga gitu ya. Tapi bukan karena cuman, oh ini populer gitu loh. Ada sesuatu lah gitu. Jadi ada tahapan di mana lo bisa main di sini, lo bisa diterima di sini. Tapi memang lewat zaman dulu apa? Istilah kan casting. Iya. Saya tuh manusia casting, mas. Saya ini pejuang casting. Pejuang casting? Gue baru tau tuh. Iya. Karena kalau anak iklan, casting tuh... Makanan hari-hari ya? Makanan yang biasa bagi kita. Jadi tapi sampai detik ini, saya tuh lebih happy kalau misalnya saya diajikin satu produksi. Saya tanya, casting kan? Hmm. Walaupun kadang-kadang gini, memang iya sih mas. Kadang-kadang kan memang kita dipanggil langsung karena mungkin dianggapnya kita udah punya nama lah gitu. Tapi secara, kalau dari apa namanya, kalau saya sendiri, saya tuh lebih happy untuk di casting. Saya tuh gak orang kadang-kadang, maaf mas ya, untuk apa di casting dulu? Saya bilang gak ada masalah. Itu kerjaan gue gitu. Saya bilang gitu. Jadi mungkin ke situ ya, kalau sekarang kan gak saya nyalahin. Tapi memang eranya gitu. Kadang-kadang mungkin jalannya lebih gampang. Udah aja, viral. Viral, lo pasti akan bisa masuk ke industri lah gitu. Bener gak sih? Betul-betul. Apalagi yang beda? Dulu dan sekarang? Ya mungkin persaingannya gak terlalu, bukan gak persaingannya gak terlalu berat mas. Tapi kalau saya ngeliatnya karena gini. Industrinya sekarang udah mulai jalan semua. Jadi nyanyi yang musik ini karena sekarang platformnya banyak. Orang yang mau nyanyi aja, kalau dia punya keahlian, suara bagus gitu. Dia punya karya, dia bisa promote sendiri gitu. Pakai platform sendiri gitu. Kalau dulu kan kita harus ada, ini nyari jalurnya lah gitu. Ada perantara ya? Ada perantaranya. Ada orang yang via majalah gitu kan. Cover boy, cover girl gitu. Kalau saya kebetulan memang kecelakaan sih. Awalnya dari situ. Jadi cuman memang... Cuman saya ngeliatnya memang di masa itu jaman saya tuh boleh dibilang. Mode ya? Saya tuh sebenernya bukan orang majalah mas. Saya gak pernah cover boy. Oh? Kok itu yang nempel di kepala gue ya Gi? Iya orang-orang. Jadi saya gunawan, kami itu pejuang casting. Kita anak-anak iklan. Oke. Saya gunawan Marcelino waktu itu yang close up. Bukan, Leveran. Kalau Leveran dia cover boy. Ini Marcelino yang dulu pernah iklan close up waktu itu. Nah terus begitu. Kita tuh memang orang-orang yang memang nongol di iklan. Jadi akhirnya orang ngeliat. Zaman dulu kalau nongol di iklan kan orang pasti tau. Iya pasti tau lah gitu. Pasti, pasti. Karena kan memang TV waktu itu saya masuk ke industri itu. Baru ada SCTV sama RCTI. Masih baru ya? Awal-awal 90-an itu ya? 95 itu Indosiar baru nongol. Gitu. Jadi kalau nongol di iklan itu kayaknya ada platform lain selain majalah lagi. Satu Indonesia kenal. Iya, Satu Indonesia kenal gitu. Dibilang mudah nggak juga. Karena anak-anak yang cover boy kayak gitu-gitu juga sebenarnya oke-oke gitu. Cuman saya waktu itu kebetulan, bukan kecelakaan sih mas. Ya mungkin Alhamdulillah ada jalannya aja gitu. Saya ngejalanin waktu itu juga sebenarnya cuma karena gini sih. Zaman SMA. Saya itu kan satu bangku sama adiknya Nina Warna. Oh gitu. Itu, awalnya gitu. Dia bilang, Gi, ikut cover boy dong. Saya bilang, nggak pede saya gitu. Nggak, bukan gue. Gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah Gi, lu casting deh katanya gitu. Casting. Casting apaan sih? Kan Nina ibunya ada di advertising agency. Iya, itu orang tua dari temen saya yang satu-satunya yang saya panggil mbak. Karena dia industri, kan orang-orang PH gitu, kadang-kadang kan merasa muda kan. Jangan panggil tante, tapi mbak ibu. Iya, ibu gitu kan. Nah, gara-gara Tessa ini, dia yang nyuruh saya casting. Saya bilang, apa sih casting? Itu, lu ikut iklan deh, gitu kan. Ah, nggak ngerti gue gitu. Yaudah deh, gue temenin gitu. Terus saya bilang gini, yaudah kalau gitu lu temenin ya. Casting pertama itu tuh saya ditemuin sama Tessa nih. Saya panggilnya Tejo. Terus si Tejo nemenin. Kenal juga gue sama Tessa. Oh, kenal-kenal. Tapi Tejo apa Tessa? Tessa, Tessa. Oke, kalau saya... Ya, lu udah deket banget kan, satu SMA. Iya, karena satu SMA. Terus begitu saya ikut casting, pertama saya ikut casting, saya langsung dapet, mah. Langsung dapet. Tapi saya tolak, karena waktu itu lagi ujian. Nah, begitu setelah saya ujian, saya ikut casting lagi, masih diantara sama si Tejo. Begitu saya dapet lagi. Jodoh udah. Jodoh, saya juga gak tau. Tapi mulainya saya tertarik untuk casting, tiba-tiba dapet duit. Anak SMA dapet duit. Maksudnya kita gak meminta sama orang tua, tapi dapet duit. Akhirnya saya terusin tuh. Enak lah ya. Enak lah. Seneng dong. Iya, pokoknya yang penting saya udah gak usah minta lagi sama orang tua lah gitu. Gara-gara duit sebenernya. Udah saya ikutin, ikutin. Sampai akhirnya saya waktu itu disuruh casting untuk drama lah gitu. Multivision. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Kenapa lo bilang Alhamdulillah? Ya pokoknya, saya waktu itu, ah ini kayaknya bukan gue nih. Gitu kan. Masih ragu. Gak tau juga mas, tapi saya berani. Saya tuh orangnya nekat kalau untuk casting. Pokoknya, ya casting gitu kan. Pokoknya kalau terima syukur, kalau enggak juga gak apa-apa. Pokoknya kita lihat aja nanti. Terus jadi gitu, casting berikutnya itu saya memang diminta sama Indosiar. Nah, saya tau bahwa ini drama juga. Tapi saya bilang ya, karena saya waktu itu udah pernah gagal, makanya waktu itu saya pikir, ah udah lah gue dateng aja. Nating tulus aja gitu. Terus saya baca skrip gini tuh saya, saya tanggepin nih sutradara mas di depan. Gitu baca skrip, saya tanggepin, tapi saya improve. Saya gak sesuai yang disini. Memang kata-katanya begitu, tapi saya improve. Oh maksudnya begini. Gitu, udah saya pulang. Tiba-tiba mereka suka gara-gara itu. Jadi akhirnya, jadikan syuting. Terus saya waktu itu, wah gimana sih syuting gitu. Adaptasinya jadi kan saya waktu itu gak tau kan. Ya gak pede lah gitu. Cuman itu. Masa gak pede? Gak pede mas, pertama kali. Udah di iklan, iklannya bagus-bagus loh berannya. Tapi kan beda ininya, beda profesinya gitu kan. Ruangnya juga beda lah gitu kan. Yang dikerjainnya beda, job desknya beda. Jadi, kita ngeliat kamera untuk berakting itu beda mas. Beda. Yang waktu itu bikin saya gak pede adalah karena jumlah krunya banyak. Banyak banget. Yang ngeliat begini tuh bukan hanya kamera. Tapi ada kameramen, ada lighting, ada yang muka-mukanya kan anak-anak IKJ semua tuh gitu. Mau nikahnya anak-anak tongkrongan semua. Cuman waktu itu saya pikir gini. Sebenernya yang bikin saya waktu itu gak pede, ternyata adalah. Gue takut kayak nanti dibully deh gitu loh. Akhirnya cuman yang saya tuh orangnya gitu. Kenapa gue harus gak pede ya gitu. Oke deh, let's say mereka ngebully. Saya tinggal balikin. Oke nih, kalau gitu kita butuh keran tempat. Gitu loh job desknya. Udah disiapin? Enggak, saya bikin aja gitu sendiri. Iya, maksudnya udah dipikirin. Iya, dipikirin. Menjawabnya seperti itu. Iya. Karena takut. Karena takut. Takut dibully. Cuman saya pengen duitnya gitu loh. Pengen duit syutingnya. Yaudah, akhirnya kesana-kesananya saya udah bisa adaptasi. Waktu SMA kepikiran gak sih terjudi entertainment? Enggak, bos. Sama sekali? Sama sekali enggak. Jadi apa? Waktu SMA udah kepikiran mau memiliki karir apa? Udah ada dong pada saat itu? Enggak, waktu dulu jaman kelas 2 SMA tuh papa tuh masih bilang, Gih, kamu tentuin deh. Kamu mau kuliah di mana? Saya tuh A2 waktu dulu. Bio-bio. Terus sampai akhirnya. Masih A2. A2. Bio-bio. Biologi ya. Jadi apa namanya. Pas sampai kelas 3, akhirnya saya waktu itu bilang ke papa tuh. Wah, Igi. Kan saya dipengenirin ya, Igi kan gitu. Igi pengen ngambil pilot deh. Wah, apa happy. Karena dia tuh dulu pengen masuk akabri tapi gak keterima lah gitu. Jadi begitu ada anak yang mau masuk kayak curug gitu kan. Karena pendidikannya, wah disupport. Alhamdulillah juga gagal. Gagal. Tapi ya itu. Mungkin berjalannya waktu tiba-tiba gara-gara si Tessa itu. Tejo. Sama si Tejo. Nah jadi waktu saya daftar ke curug sekalipun, waktu itu saya sebenernya udah ikut-ikutan casting mas. Akhirnya saya switching tuh. Apa ya? Oh, saya diterima waktu itu di Stack P. Tapi ekonomi kan. Eh saya gak ambil mas. Terus papa gini, kayak kamu gak mau kuliah pak? Kayak kata papanya gitu. Iya pak, tapi ini kan Igi gak ngerti pak gitu. Igi gak ekonomi gitu loh. Keterima, tapi gak ngerti gitu kan. Terus kamu ngapain apa gitu mas? Oh kamu ganggur. Ya gak ganggur sih. Akhirnya saya ngambil itu mas. PR, interstudy. Oh gitu. Jadi PR, ya maksudnya menghadapi orang. Kayak gitulah, ada ilmu dari situ. Membantu dong pekerjaan di dunia. Alhamdulillah. Semua pekerjaan memerlukan PR ya. Iya. Iya dong. Pas belakangan saya baru sadar, ya Alhamdulillah ya, kepake juga gitu. Padahal saya cuma, ah daftar yang penting gak nganggur. Gih, iya. Gih, maksudnya gini ya Gih. Punya tampang. Lo nih punya tampang kan, keren gitu. Terus. Enggak lah. Iya dong Gih. Kalo gak gak mungkin jadi bintang iklan. Gih, kalo gak gak mungkin jadi bintang iklan. Oke. Mas, tau gak kenapa saya waktu itu, menurut ini nih, ini analisa saya. Kenapa saya waktu itu, bisa masuk ke iklan. Kan namanya Indonesia hari itu, tampang bule atau Indo. Sedang berajalela. Di era saya, yang lagi oke, lagi naik daun itu, apa nanya? F-se, apa gak usah. Oh. Tampang-tampang oriental. Taiwan, Taiwan, Taiwan. F-se dan Taiwan ya, oriental. Saya kan ada turunan, Mas. Dari buyut gitu. Datang lah saya. Iya, iya kan. Kayak hoki nih. Iya, Mas. Bener. Saya bilang, oh begini gue kira-kira itu kali ya. Jadi waktu itu, saya, Marcelino, itu lagi kepake lah gitu. Iya, pada masa-masa tertentu, industri itu begitu. Hoki lah, kalo saya bilang. Hoki lah. Oke, tapi dibalik itu ya Gi, ketika lo berproses, terus kemudian, menjalani karir berikutnya kan, naik kelas ya. Dari iklan, terus main sinetron. Sinetron. Drama lah. Iya, ada perasaan insecure, tapi, lo bisa ngejalanin dengan baik loh. Jadi gini Mas, ada prosesnya, waktu pas saya main ke drama, waktu itu sinetron gitu kan. itu tahun 95, ternyata saya baru banget, itu lulus SMA. Sementara temen-temen saya itu, lagi sibuk untuk ngejar kuliah, masuk kuliah, daftar kuliah, dan mereka itu lagi, lagi waktunya mereka tuh happy, untuk tidak sekolah. Main kan Mas, begau dan lain sebagainya. Sementara saya udah waktu itu, masuk ke dunia ini. Jadi saya keikat kontrak. Kan ada kontrak ya. Iya, mau gak mau kan. Jadi saya syuting dari, dari Senin, sampai Kamis. Itu studio. Jumat, pokoknya weekend itu saya, outdoor lah gitu. IFB istilahnya. Jadi, studio, outdoor. Studio outdoor ya. Wow. Satu minggu tuh full. Jenuh saya Mas. Saya gak happy. Yang saya, Bayangkan gak sama? Hah? Yang dibayangin gak sama? Ketika mengambil proyek, awal, main. Enggak. Gak sama Mas. Karena kan saya, waktu itu yang saya kejarkan, karena saya dapet duit lah gitu. Happy-nya disitu. Dan saya juga sebenarnya, gak terlalu yang, saya waktu itu syuting ngumpet-ngumpet Mas. Karena saya takut ketahuan sama temen saya, takut dibully lah gitu. Dicela-cela lah sebenarnya gitu. Cuman, yang saya waktu itu bikin jenuh adalah, gila ya gue naruh SMA nih. Waktunya orang lagi, lulus SMA tuh lagi begau lah lagi. Pokoknya ibaratnya lepas dari, sekolah lah gitu ya. Kok gue udah kayak, ini ya, harus kerja ya SMA kayak gini gitu. Padahal papa juga gak minta, papa gak minta. Terus berjalannya waktu, akhirnya, setelah saya syuting sampai, sekian lama lah waktu itu, terus dia gitu, akhirnya saya putusin tuh, papa, ini sekolah deh gitu. Sekolah deh gitu. Nah terus akhirnya, kamu sekolah di mana? Ya gak tau nih gitu. Tapi waktu itu masih, syuting masih jalan nih masih. Akhirnya papa sama mama nyariin satu sekolah. Karena waktu itu, saya tuh ngomong di pertengahan tahun, kalau gak salah. Kan belum ada penerimaan kampus, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan, Juni-Juli lah. Akhirnya mama nyari info, dapetlah dari orang tuanya temen, which is juga memang anaknya itu, temen saya dari jaman SD, dia sekolah kebetulan di Malaysia mas. Nah kalau Malaysia, kan dia tuh kan bukan semesteran kan, quarter kan mereka. Jadi hari itu, di bulan Juli-Augustus tuh, udah ada intake. Nigi ada nih, kalau kamu mau kuliah di sana. Katanya gitu kan. Toh kan kalau waktu itu, kurs juga belum naik, gue masih biasa lah normal, terus gak jauh juga, gimana gitu. Yaudah boleh mah. Tapi terakhir saya sebelum mau berangkat, papa tuh sempat ngomong, kamu gak mau di Jakarta lagi, maksudnya kamu yakin, kamu mau kuliah di sana. Kalau kamu kuliah di sana, kamu gak bisa syuting lagi loh. Kamu gak mau ngikutin kayak di Sinat Nasari, gitu loh. Sinat Nasari tuh bisa ngejalanin dua-duanya loh. Saya bilang, papa, bukan gitu orangnya gitu. Maksudnya gak sepinter itu, saya bilang gitu. Kalau udah ngejalanin satu, yaudah itu aja gitu loh. Yakin ya? Yaudah yakin. Bismillah. Saya berangkat. Cuma begitu pas di sana, mungkin karena saya udah pernah ngelewatin titik jenuh itu mas, saya akhirnya jadi ngerasa, akhirnya kangen gitu loh sama dunia itu tuh. Jadi pada saat waktu saya di sana tuh, kayaknya saya tuh jiwanya tuh... Ketinggalan di Jakarta. Di Jakarta. Ketinggalan di kamera. Saya bilang, akhirnya saya transfer kan semua inilah-inilah yang sama papa. Gak ada yang istimewa, tapi juga gak jelek gitu. Cuma papa ngeliat, yaudah gini Gi, waktu itu kan kebetulan masuk lah si tahun 98 tuh, Krismon. Terus saya bilang, ini Krismon, papa gitu. Papa, ini pulang aja ke Jakarta. Terus papa bilang, ya papa kan bukan siapa-siapa sebenernya, bukan orang kaya atau apa gitu. Tapi papa ngomong gini, Gi, kamu gak usah bikin kayak gitu. Itu urusan papa. Jadi kamu sekolah aja gitu. Ya cuman akhirnya saya bilang, gak tau nih pak, cuman kok ingin ngeliat kayaknya gak terlalu berkembang ya di sana gitu. Saya di sana ngambil mass communication kan. Terus gitu, kok kayaknya jiwanya tuh bukan orang yang dibalik, bukan yang dibilang kembang. Saya bilang gitu kan gitu. Terus gitu. Mass communication bukan juga keluar juga ya? Gak ngerti mas, pokoknya saya tuh waktu itu kayaknya terlalu, apa ya, dibilang happy, tapi di sana juga, happy-nya juga karena temen-temen aja. Akhirnya saya pulang tuh ke Jakarta dengan maksud, saya mau nyari kuliah lagi. Eh, dasar emang udah jalannya, saya baru pulang beberapa lama, berapa minggu gitu, dua minggu apa, dipanggil lagi sama orang Indonesia. Dateng lah si lupus itu. Makanya, jodoh. Jodoh. Jodoh mah. Cuman waktu konsultasi sama papa, ini gimana nih pak? Terus papa bilang, yaudah kan kamu gak ada apa-apa, katanya gitu. Terus, apa namanya, gak ada apa-apa kan kamu? Terus papa cuma bilang gini, halal? Oh yaudah. Mungkin ini kali ya, saya mikir, oh mungkin Allah gak sih, kesempatan ini. Dan waktu itu saya, dan itu meledak loh. Ya Alhamdulillah, saya tuh gak pernah mikirin itu mas. Menurut orang kan itu memang meledak loh gitu. Nah, waktu itu, kenapa akhirnya saya ikutin tuh. Mendadak jadi bintang langsung. Bersinartra. Ya gak tau lah saat itu ya. Iya ya dong Gi. Ya gak tau lah ya, menurut orang begitu gitu. Tapi waktu itu, saya waktu itu sempat konsultasi mas, sama adalah seseorang. Dia bilang, Gi, saya bilang ambil. Dia bilang gitu. Kesempatan waktu, saya mau ditawarkan lupus kan. Gimana ya? Saya ambil apa enggak? Ambil dia bilang. Kamu tau gak? Orang yang udah keluar dari entertainment, belum, belum, belum tentu bisa masuk lagi. Balik lagi. Dengan mudah. Iya, kamu ini tiba-tiba. Dan peran utama. Nah kayak gitu lagi. Ini kamu, ada jalannya. Kenapa gak kamu ambil? Disitulah saya mikir. Eh udahlah, mungkin juga ya, kesempatan gak dateng dua kali. Yaudah saya jalanin. Eh ternyata saya happy. No it's okay. Tapi, di dalam proses itu, masih ada perasaan insecure? Waktu jalanin, terutama lupus. Iya. Karena saya waktu itu ngerasanya, saya ini bukan orang, bukan seniman sebenarnya. Saya ini anak pegawai. Dibayangan saya itu adalah, mungkin one day saya akan, jadi orang kantoran kayak papa. Gitu. Saya tuh gitu mas. Papa tuh pegawai mah. Pegawai swasta. Gitu. Gak pernah kepikiran sama sekali. Gak pernah. Tapi bertahan begini lama. Ya itu yang saya, cuma pegang adalah, oke. Allah, ngasih jalannya begini. 30 tahun lebih, 35 tahun lebih. Alhamdulillah mas. Tapi saya, itu pak. Cuma pegangan saya, cuma itu aja. kemanapun kita pengen berjalan, tapi kan yang bisa kita lihat di depan ini adalah, emang sesuatu yang mungkin menurut saya, bukan saya atur, tapi dari sana. Gitu loh. Jalanin aja. Ya, jadi saya, ini amanah ibaratnya. dan papa tuh orangnya gini, papa tuh gak pernah, kamu harus kesini. Enggak. Papa tuh orangnya bener-bener yang, kamu, terserah mau ngambil apa, jurusannya, profesi, atau macem-macem. Yang penting kamu profesional, dan itu halal. That's it. Nah itu patokan saya. Kalau misalnya saya gak ngambil, apa alasannya, misalnya gitu. Kayak ada tawaran-tawaran kan. Jadi dari lupus, ada lagi tawaran. Ada tawaran gitu waktu itu tuh. Gak berhenti mas. Alhamdulillah saat itu. Terus saya bilang, apa reasonnya, kalau misalnya saya tolak. Misalnya kalau misalnya dari cerita, itu oke lah gitu ya. Tapi, ini yang kalau misalnya, kenapa profesi ini harus saya tolak lah. Rezeki ini harus saya tolak. Tapi yang udah jelas, saya ngeliatnya halal gitu. Iya kamu, kamu tidak menemukan alasan apapun, untuk penolaknya. Enggak. Tapi perasaan, perasaan nyaman dengan diri sendiri, tampil di depan kamera itu, terbentuk muncul setelah kapan, Gih? Enggak sih, orangnya ngalir aja. Oh, nyaman untuk, saya gini mas, yang boleh saya, apa namanya, boleh deh, saya nantangin mas Erwin, coba cari saya, untuk, infotainment saya itu, gak terlalu enjoy dengan infotainment saya. Saya itu, pekerja, atau pekerjaan yang gak pernah saya ambil itu adalah, untuk bawain acara infotainment. Itu saya hindarin. Kan emang tidak dibawain. Iya, tapi maksud saya gini, karena saya itu gak, yaudah, kalau sinetron itu kan, kita ngerjain, satu produksi, satu karya aja gitu loh. Terus, gak perlu harus yang berkuar-kuar, kalau sekarang kan, kita harus tampil gitu kan, di sosial media gitu. Nah, kalau dulu kan enggak, setelah tiba-tiba ada, apa namanya, wartawan, datang, kayak gitu, wawancara. Saya datang wawancara wartawan itu, cuma, saya agak temen aja, ngobrol biasa aja gitu. Saya gak nyari-nyari sesuatu. Gak ada beban. Iya, gak ada beban. Justru waktu itu, saya pernah, ada satu produksi, terus, saya syuting sama Ira Rayani, pernah inget gak mas? Iya. Terus tiba-tiba, kita syuting FTV, tiba-tiba, saya ngeliat di infotainment, Irgi ada something sama Ira Rayani. Sebenernya mungkin itu dibuat sama, produksi kali ya gitu. Itu saya gak happy gitu. Ini apa sih, kayak gak punya bahan. Ya saya bilang gitu. Wartawan datang, terus saya bilang sama dia, kan dia wawancara gitu. Terus berdua wawancara sama Ira Rayani. Kita berdua ngomong sama dia, mas, maaf ya mas, mas gak punya bahan lagi ya gitu. Gak kita tanggepin, karena maksud saya gini, aduh ngapain sih, kita bohong-bohong gitu loh. Kita gak settingan gitu. Iya. Kalau mundur ke belakang ya Gi, jalan ini dengan, tanpa beban, walaupun ada perasaan insecure. Insecure, insecure, karena ya itu mas, saya ngerasa, apakah ini memang profesi saya yang harus saya jalani. Apakah memang ini punya masa depan hari itu gitu. Entertainment itu di keluarga saya, bukan di keluarga saya, jadi saudara saya, masih menilai, itu adalah profesi yang, sampingan. Iya. Bukan utama. Iya. Lo gak bisa lah hidup kayak gitu. Masih dilihat sebelah mata. Tapi memang harus saya akuin, saya sendiri pun waktu itu berpikir, mandi gue pasti akan jadi pegawai. Sejak kapan pemikiran itu hilang? Setelah berapa puluh tahun? Kita gak pernah ngobrol gini loh. Betul, betul, betul mas. Itu ya, bayangin mas, mas Erwin percaya gak? Itu tuh akhirnya timbul, pada saat saya udah nikah, dan saya udah beralih profesi, MC dan juga presenter. Sampai saya belajar disini. Saya baru, akhirnya gini, Bismillah nih kayaknya memang, Allah ngasih jalannya disini. Dan ini semuanya, kayaknya yang, bisa saya pakai untuk nafkahin anak istri. That's it. Karena udah, pembuktiannya udah sekian puluh tahun. Iya dong. Saya nikah 2005, saya mulai dari 1995, dan itu, terus menerus gitu. Jadi saya pikir, oh iya mungkin memang Allah, ngasih jalannya disini gitu loh. Jadi sepuluh tahun, baru kamu pede. Bahwa ini adalah hidupmu gitu. Jalur entertainment itu adalah hidupmu. Iya. Oke. Jadi kemudian hilang dong, harapan-harapan, makin hilang. Bukan berakhir sebagai, profesional di sebuah perusahaan, setelah sepuluh tahun itu. Iya, abis karena, karena kan, bertahan terus. CV-nya kan gak ada yang memang, cocok dengan keperusahaan. Tapi saya bukan berarti gak nyawa mas. Saya itu, waktu pas jaman lupus, saya itu sambil kerja mas. Walaupun kerja, iya. Jadi, saya itu pernah kerja di studio foto, Mas Erwin tau Malibu Studio. Tau dong. Oh iya, iya. Itu saya kerja mas. Percaya gak? Kelapa gading. Iya kan? Tau gak itu? Jadi gini. Ingat, ingat, ingat. Saya itu kan memang baru pulang dari Malaysia. Terus memang, hampir berbarengan, saya itu di, ini, ditawarin lupus. Oh no, no, saya ditawarin lah kerja di Malibu hari itu. Saya ngomong sama Papa. Papa gimana, Terus emang, kamu nya gimana? Ya kalau buat pengalaman sih oke juga kan, Pak gitu. Ya boleh aja, kamu belajar aja di situ. Udah mas. Jadi Papa tuh jadi bener-bener teman ngobrol ya? Iya, iya. Papa tuh memang teman yang bisa diajak ngobrol lah gitu sama saya tuh. Secara komunikasi, saya deket lah sama Papa gitu. Gitu. Jadi, dikit-dikit kalau nanya-nanya kayak gitu-gitu sama Papa, kayak gitu-gitu. Terus udah tuh Papa bilang, yaudah ambil. Gitu kan. Dia belajar aja mas. Dari apa Gi? Saya waktu itu pertama. Gue denger sih. Iya. Ingat-ingat-ingat. Apa sih waktu itu cuman jadi. Marketing? Bilang, apa waktu itu PR lah, apa-apa. Kayak gitu-gitulah. Padahal juga ilmu juga gak ada. Pokoknya nyari pengalaman mas. Iya, iya, iya. Belajar-belajar. Terus dia gitu, saya terima lupus. Gitu. Tapi kayaknya, secara, dia kan orang bisnis ya mas. Kayaknya, dari situ, saya gak nyalahin. Oh, ini pasti bisa juga saling ini nih. Apa namanya? Mendukung. Mendukung lah gitu. Saya juga tiba-tiba mungkin, nama naik, apa kayak gitu lah mas. Gitu kan. Tapi saya gak merasa rugi. Tapi kaget gak sih, kemudian mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, orang kenal, yang tadi gak kenal kita. Kan itu bertingkat ya, Gigi. Dari model iklan, sampai kemudian main sentron di Indosiar. Terus kemudian, jadi peran utama untuk sebuah karakter yang memang dulu tuh fenomenal banget di era tahun 80-an. Ya kan? Gak tau mas, saya gak pernah mikirin itu. Gak pernah? Saya tuh tipikal orang yang mikirinnya cuma gini. Oke, syuting, dapet uang. Sudah gitu. Terus saya cuma melihat, oh ternyata, orang untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan itu, banyak profesinya. Nah kebetulan, profesi ini, adalah profesi yang memang saya gelutin. Dan saya gak pernah mikirin saya terkenal dan lain sebagainya. Profesi saya kebetulan di depan layar. Jadi sebab akibat, karena saya kerjanya di depan layar, mau gak mau orang tahu saya. Kalau saya jadi orang dari kameramen, jadi sutradara, orang kan gak akan kenal. Cuma gitu aja. Jadi, oh orang kenal sama lo, lo terkenal. Masa iya? Saya gak mikirin. Enggak. Ngalir aja gitu saya. Yang penting pokoknya, tapi memang saya waktu itu cukup bersrategi kalau untuk sinetor saat itu. Saya waktu itu cuman gini. Ya saya tau lah waktu itu kan, dari saya ikut iklan, orang itu ngambil saya sebagai talent aja gitu. Tapi begitu saya udah dianggapnya dikenal, orang pake saya di iklan itu karena nama saya. Karena irginya. Jadi akhirnya berbanding lurus sama ininya. Kompensasi ya. Jadi kita bisa nawar lebih tinggi lah kayak gitu kan. Jadi ya cuman gitu aja. Saya cuman ngeliatnya, oh ya oke. Kena, dikenal. Ya karena gue di depan layar. Wajar dong gitu. That's it. Dan happy gak lo? Bukan big deal juga buat lo gitu ya Gi. Dikenal publik maksudnya ya ini bagian dari konsekuensi. dan ya gue tampil orang kenal gue gitu. Kan ada yang kemudian tiba-tiba jadi ngetop terus berasa gimana gitu-gitu. Tuh gak ada di lu kayaknya ya. Gak tau saya sih. Saya tuh tukang nongkrong mas jaman dulu SMA. Jadi maksud saya justru saya kan saya bilang tuh saya waktu pas mau masuk ke dunia ini tuh saya ngumpet-ngumpet karena takutnya dicelah sama temen-temen gitu. Jadi saya bukan orang yang tampil gitu. Jadi makanya saya pikir nah yaudah sebab akibat aja. Bukan orang yang tampil tapi tampil. Iya apa boleh buat. Gak pengen ngetop tapi juga ngetop. Jadi enak juga ya kita gak punya pemikiran-pemikiran. Gak ada beban. Gak ada beban ya. Karena fokusnya kan yaudah gue pengen duitnya. Yaudah lo jalanin aja gitu. Terus kalau misalnya lo jadi terkenal yaudah lah itu bonus aja. So what? Tapi itu maaf saya tambahin lagi yang saya bilang tadi berstrategi saya lupa. Jadi cuman saya memang milih akhirnya mas. Oke deh. apa namanya saya gak usah dia jaman dulu ya mas ya. Karena saya tahu saya gak akan ngambil beberapa produksi. Satu tahun tuh jaman dulu tuh paling maksimum dua produksi mas. Tapi itu udah istimewa banget tuh. Jadi gak serakah ya? Gak serakah? Gak ambisius. Sampai waktu itu kan produser sempet tuh ngomong sama saya. Gik kamu eksklusif deh gitu. Gak maulah pak gitu. Kenapa sih pak harus eksklusif? Taruh kamu ke PH lain gitu. Yaelah pak gitu. Gak percaya sama saya saya bilang gitu. Kalau saya ngambil disini saya aja kan udah ini syutingnya itu Sibuk? Udah sibuk. Pokoknya poin saya tuh sebenernya gini mas. Gak usah saya gak usah saya gak akan kemana-mana. Asal lo kasih gue peran utama. That's it. Itu. Dulu tuh yang target saya tuh kalau saya peran utama saya emang gak akan lari. Tapi mah kejadian. Dan dia saya memang komit disitu. kasih aja saya ke peran utama. Kenapa peran utama? Karena itu gantinya lebih gede gitu? Atau apa? Itu bisa juga mas. Tapi ya sebenernya itu juga sih. Kita bisa punya ini kan bargaining yang lebih bagus. Tapi biasanya saya juga suka ngeliat gitu temen-temen kok dia bisa ngambil berapa produksi bahkan sampai tiga produksi. Dia gak capek apa gitu. Terus tapi saya ngeliat oh ternyata mungkin karena dia tidak peran utama. Jadi dia ngambil sana ngebah sini gitu. Iya, iya, iya. Lebih ringan. Iya. Jadi saya mikirnya bisnis juga kan gitu. Yaudah ngapain banyak-banyak ambilnya satu. Jadi lo ngambil banyak-banyak ini kan pengen nilainya gede. Kita ngambil aja yang nilainya gede tapi kan peran utama pasti akan gede gitu loh. Se-simple itu. Iya, iya, iya. Ujung-ujung. Menarik. Tapi saya happy. Tapi saya happy. Maksudnya karena acting itu kan ya namanya anak muda yang masih masih suka pengen mengeksplore. Oh caranya manis begini. Oh caranya marah begini. Oh tapi pengennya gue natural gitu. Kayak Jio tuh saya suka. Karena menurut saya memang dia tuh dia actingnya itu jujur. Oh iya? Iya. Gak tau gue. Oke gini. Mas, saya itu orang yang sebenarnya gak setuju ah lo acting lagi gitu. Emang menurut Mas Erwin acting itu apa? Beracting tuh berpura-pura menjadi sebagai karakter itu kan? Yes. Menghidupkan karakter. Menghidupkan karakter itu betul. Tapi tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura iya. Menjalannya aja. Acting itu kejujuran mas. Acting itu kejujuran. jujur bahwa dia apa namanya menghayati peran itu. Sama kayak halnya Mas Erwin sampai detik ini Mas Erwin tuh jujur mencintai profesi Mas Erwin. Iya. Udah gijain ke gue. Balik lagi. Oh bener. Tapi itu mas. Saya tuh orang yang kayak gitu. Yang selalu merhatiin orang. Yang saya berteman sama orang. Saya tuh apa selalu kami keuntungan dari orang itu. Karena maksudnya keuntungannya itu lebih ke ilmu ya Mas. Iya. Saya tuh berusaha untuk nyerep sesuatu dari orang lain. Mas Erwin saya deketin karena saya pengen dapetin ilmunya. Sorry Mas. Tapi maksudnya saya kan wajar itu berlaku di semua itu positif kan. Iya ya positif. Gih kita tuh bener-bener berbeda loh. Oh iya. Yes. Maksudnya gini ya kita berbeda tapi lu jadi orang. Mas Erwin juga sama. Iya 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 maksudnya maksudnya gini kalau gue tuh kalau gue prinsipnya gini ya gue mau A gimana caranya supaya gue bisa jadi ada disitu oke ada proses yang harus gue lewatin. Jadi gue hidup dengan rencana ya gue. Teratur banget iya gue gitu tapi fokus iya nah lu gue denger cerita lu nih lu tuh unplanned betul kayak gitu tapi nyampe juga bahkan lebih menyenangkan mungkin karena gak ada beban dibanding gue dengan berbagai macam target-target walaupun dalam prosesnya juga gue gak yaudah kalau gak tercapai oke make it better apa yang salah kita mesti ngapain nih gitu gue gitu ya ada beban tapi akhirnya melepaskan juga gitu keterikatan itu terhadap tujuan-tujuan yang tidak tercapai yang penting gue kerjanya maksimal jadi gak ada regret tapi kalau gue denger cerita dari lo baru tau juga sih Maksudnya kayak gak ada beban gak ada planning jalan aja a very simple mind interesting to know gak tau alhamdulillah mas cuman karena itu ya saya balik harus balik lagi bener bahwa saya ngeliat apa yang saya kerjain itu memang datengnya dari sana kayak mas Erwin pasti akan berpikir gitu juga kok Tuhan itu ya 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 setuju Tuhan itu tanpa kita sadarin itu tuh kayak nyodorin sesuatu di depan mata kita ya kan kita tinggal berpikir gitu tanpa kita sadarin sebenernya nah karena saya waktu itu ukurannya adalah oh ya halal ya harus gitu udah apa yang harus diiniin apa yang harus di apa namanya harus yang dihindarin gitu doang terus kalau ngeliat ke belakang ya Gigi dari profesi awal ya yang cuma diliat wajahnya kemudian diliat bagaimana menghidupkan sebuah peran terus tiba-tiba naik kelas lagi jadi presenter itu kan wow hebat banget orang ini terus gue kenal lo dulu no 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 yes betul kan betul kan kenal lo dulu dan sekarang gak berubah Gigi lo tetep Irgi yang gue kenal Alhamdulillah asli abis apa masih mau di ya kan mungkin orang kemudian merasa bagaimana bagaimana gitu kan silahkan kan ada ada banyak orang yang kita kenal dulu kita kenal masih begitu tiba-tiba menjadi begini dan kemudian berubah bener-bener berubah menjadi orang lain dengan perilaku yang berbeda gitu tapi lo kan enggak gitu tapi itu mungkin ya pemikiran yang yang gak ribet gak punya ekspektasi berlebihan mungkin itu ya Gigi jadi modal lo tapi gak jadi gini Mas kalau saya jadi dari dua profesi ini saya ngerasa saya banyak banget dapat pelajaran untuk yang Mas Erwin ngomong nih Mas Erwin bilang Alhamdulillah saya gak berubah gitu tapi kalau di dunia acting untuk menjawab apa namanya statement tadi dari Mas Erwin saya ngerasa gini kalau kita merasa siapa di dunia acting menurut saya kita tidak akan jujur untuk beracting itu tidak akan jujur jadi gini Mas superioritas merasa superior di dalam acting bagi saya itu adalah kebohongan superioritas maksudnya superior itu gini Mas pada saat dia ngerasa dia bintang perhatiin deh Mas gesturnya pasti gak akan jujur gak cocok dengan peran yang dia bawain ya setuju jadi pada saat karena gini acting itu kan kadang-kadang saya kebanyakan di daulat untuk bapak-bapak bukan kalau sekarang iya tapi kalau dulu ada orang yang teraniaya oh gitu iya iya bener Mas jadi gini saya nanya buat sutradara kenapa sih gue jadi orang susah mulu teraniaya jawabannya simple dia bilang kalau gue kan dia kan memang orang yang belajar di IKAJ dan lain sebagainya kalau gue ngejawab itu simple banget kalau lo ngeliat apa namanya topeng gitu Mas topeng yang sama tapi dia punya ekspresi yang berbeda-beda itu tinggal di apa namanya dilihat atau perbedaannya itu hanya di alis alis lo basically tidak ngangkat kalau ngangkat gini kadang-kadang lo akan dilihat orang yang pegas atau arogan padahal aslinya kan orang juga bisa tertipu gara-gara alis lo tanpa orang ngejelasin lo mukanya udah yang melas lo tuh orang yang gampang lo paling cocok paling gampang tanpa casting pun paling gampang dikasih kayak gitu iya bener ada orang yang mukanya sesimpel itu namanya juga industri betul gitu kan tapi lo gak mau ganti naikin alis ya rezekinya akhirnya disitu kenapa ngapain saya pikir gitu kan jadi ada kan orang yang dia diem aja mahal banget nih gitu kan gak perlu cantik gak perlu ganteng tapi mukanya mahal ada kan orang yang kayak gitu tapi ada orang yang kalau mukanya mahal dibikin jadi susah gak pantas gak pantas gitu jadi akhirnya saya pikir gini kalau saya ngerasa superior saya tidak akan keluar jujur actingnya jadi saya harus malah beradaptasi tuh dengan situasi kadang-kadang saya harus acting yang memang antagonis dan lain sebagainya tandanya saya harus bisa ngeblend sama lingkungan sama keadaan sama situasi dan lain sebagainya saya itu hampir detik ini mas kalau misalnya syuting dan lain sebagainya sama kru tuh jadi berteman bahkan bersahabat bersahabat mereka tuh bisa main sampai selalu menginjak bumi Irgi Farisi walau-walau mas tapi saya saya tuh tadi malam saya ketemu sama temen saya gitu ya sama temen saya dia tuh produser saya tapi kita akhirnya berteman berteman bersahabat ada orang kreatif waktu itu zaman missing lyric waktu di kelas TV gitu dia umurnya jauh di bawah saya mas tapi sampai detik ini masih suka ngol-ngol dimana lo ngol ntar dateng ke rumah saya gitu ngobrol kayak gitu-gitu aja saya suka berteman saya suka berteman saya suka ngobrol saya happy iya 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 saya juga happy karena lo ada disini ala abdulillah G setelah itu lo jadi presenter missing lyric itu gimana ceritanya itu kan naik kelas loh oke beneran deh oke jadi gini casting enggak oh iya casting casting gini mas saya ceritain dulu saya itu orang yang mengagumi dunia apa nih presenting jadi saya pengagum penyiar radio dulu kalau saya ngagumin penyiar radio gila nih orang-orangnya ngomong sama tembok aja bisa loh gimana ya mas Erwin saya kan salah satu yang saya dengerin mas Erwin kok bisa ini yang mana apa itu prambus lah prambus kita ya kan jadi gila nih orang-orang kok bisa seru gini bisa deket gini sama kita gitu ya tapi kan kita tau nih mereka ngomongnya sama tembok ya gitu gitu ibaratnya gitu ya tapi saya nikmatin itu gitu sampai akhirnya saya terus nikmatin itu sampai satu saat saya tuh pernah berpikir bahwa ih kok gue endor banget ya sama dunia ini nih gitu sama profesi ini kalau gue bisa melakukan apa yang mereka lakukan kayaknya gue naik kelas deh tanpa saya apa namanya berharap bukan saya tidak mengesampingkan dunia drama ya mas actingnya enggak ya gitu maksudnya saya ngerasanya untuk diri saya kalau gue masuk ke situ gue kayaknya upgrade gue gitu dateng lah tuh momen itu di tahun 2004 mas jadi semesta menjawab ya semesta aku ya mungkin kalimat saya enggak tahu saya tuh ingat banget saya lagi di kamar karena saya udah punya uang jadi saya punya TV di kamar iya kan sampai saya punya telepon sendiri di kamar telepon ini loh iya kan zaman dulu masih fix line iya tapi ada line tuh yang memang punya saya nomor saya lah gitu terus dia gitu apa kita kan suka nonton Indonesian Idol kan mas tapi saya hari itu masih punya satu sinetron yang lagi produksi belum tayang belum tayang datang lah telepon waktu itu nah terus dia gitu kebetulan yang nelpon itu beliau itu posisinya hari itu kalau gak salah direktur programming dari RCTI ya kan ini saya buka baru buka disini mas saya buka deh mungkin mas karena mas Erin mungkin kenal Lala Hamid Mbak Lala Hamid Mbak Lala Hamid itu dulu orang drama mas maksudnya dalam arti di PH sinetron gitu jadi saya kenal baik sama dia gitu loh sama Mbak Mbak Lala gitu tiba-tiba Mbak Lala telepon Gik lagi ngapain gak ngapain mbak gitu ya apa lagi di rumah gitu langsung nembak aja gitu Mbak Lala Gik kamu tau Indonesian eh apa American Idol gak tau lah mbak suka nonton gitu kamu mau gak Indonesian Idol maulah biasa mas pejuang orang kalau kita kan pejuang casting pejuang casting ya kan terus ditelepon sama Lala dan saya itu orangnya berani gitu maksudnya nekat lagi nekat mau lah mbak gitu Indonesian Idol oh bener ya iya iya mbak gitu yaudah nanti ada orang yang mau nanti akan ada yang orang ngubungin katanya gitu oke oke mbak eh begitu dia mau tutup Mbak Mbak tunggu dulu saya bilang gitu kan kenapa Gik casting kan saya bilang gitu casting kan mbak oh iya iya casting 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 gitu oh iya oke itu tuh karena saya tuh gak nyaman kalau ditunjuk wah gak punya background saya hanya pengagum dunia ini gitu presenting kayak gitu-gitu memang saya pengagum tapi kan gak punya pengalaman casting lah saya orang free mental nelfon begitu saya diundang untuk casting casting lah kita kalau casting itu masih deg-degan gak gitu ya pokoknya gini nothing tulus hajar aja pokoknya cuman yang saya serep kita akan casting untuk ini gimana ntar oh gimana ntar sikat aja dulu orang ntar gimana ya iya prinsipnya gimana ntar gimana ntar oke kan materinya juga belum dapet kadang-kadang kan on the spot gitu oh iya oke gini-gini gue belum pernah nih acet deh casting kan kalau gak kepilih ya tasnya yaudah yaudah gitu loh lo gak lolos nah cuman casting itu kan ujian gitu yaudah tapi mereka ngarahin mas casting casting nyoba gitu oke gi terus saya pulang tuh mas pulang terus dia gitu dateng panggilan lagi panggilan lagi kenapa nih gitu jadi kayaknya mereka masih mencari tuh jadi katanya untuk laki-laki tuh udah banyak sekali mas mereka casting gitu terus ini maksudnya apa nih gitu kita mau nemuin kamu sama yang ceweknya Gi katanya gitu hari itu udah ketemu ceweknya Atta gitu kan terus gitu mau ituin sama Atta gitu oh oke gitu tapi belum di info saya dapet memang gak dapet belum ada kata-kata dapet gitu loh belum ada kata-kata final memang diterima kamu jadi presenter Indonesian Idol ketemu sama Atta jadi kayaknya waktu itu di shoot saya diliat kemistrinya kemistrinya pokoknya berdua lah gitu ya tektokannya segala macam udah gitu terus ucuk-ucuk dateng lah sih hari itu ada Winky Wiriawan Waduh Winky lagi Winky udah punya program mas untuk bawain acara apa gitu WD untung saya kenal sama Winky saya sih udah yaudahlah kalau Winky sih ini sih udah udah jelas kalah lah tapi saya rela lah kalau Winky lucunya waktu pas Winky keluar dari ruangan dia ngomong gini eh G untung gue ketemu sama lo kenapa emang Mi gue emang rela lah gue ikhlas G kalau lo yang dapet kok gitu sih gue emang lah mikirnya gitu karena kita orang-orang kita sama-sama Sunda Kak Gigi gue gak bisa dia bilang gitu maksudnya gak bisa gimana dan Fati saya gimana gak bisa orang-orang kan jauh banget udah punya program saya kan gue kan anak sinetern dan Fati saya gitu Kak Gigi gue gak ada waktu dia bilang gitu jadi program itu itu lagi banyak banget Mas waktu itu terus dia pulang tuh terus pulang kebetulan ada kertasnya dia disitu lagi program apa kan gitu nama Winky gini pas saya liat waduh programnya dia banyak banget Mas gitu memang dan semua lagi jalan dan semua lagi jalan saya waduh tapi saya gak kageran alah mana mungkin lah gue dapet gitu yang dateng kelasnya Winky hari itu udah lah akhirnya udah saya balik lagi saya dicoba lagi bla 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 pulang saya pas saya pulang udah sekian lama ditelepon Gi selamat ya kamu dapet Mas melorot saya langsung waduh itu saya yang namanya nervous itu tahun berapa ya 2004 2004 ya itu yang saya namanya kayak badan tuh yang lemes Mas kaki saya lemes gak happy saya sama sekali saya gak happy karena kan saya gak punya pengalaman saya cuma berpikir gila masa gue yang dipilih sih kan banyak anak radio juga jauh-jauh karena memang saya pengagum penyiar radio kan Mas kenapa harus gue sih gitu saya waktu itu mikirnya gitu dasar anaknya naik kart kan saya yaudah lah udah dipanggil yaudah shooting duit mikir itu gak belum kesitu Mas karena waktu itu ya itu saya berpikirnya kalau gue masuk ke dunia ini ini beda nih naik kelas naik kelas nih jadi emang kayaknya effortnya kayaknya lebih besar daripada acting nih karena acting saya ngerasa waktu itu udah nguasain Mas gitu loh udah di atas angin lah berasanya gitu bukan sombong ya tapi kan udah kebiasaan tapi memang faktanya maksudnya ya lo peran utama terus banyak sekali udah bertahun-tahun kan terus jadi waktu disana Alhamdulillah Atta kan penyiar iya dialah yang saya jadiin mentor terus dia gitu waktu itu ada salah satu dia apa sih waktu itu apa ya bagiannya apa namanya Saca dia bekas anak radio tapi di hard rock Bandung kalau gak salah tapi dia kerja di Fremental dia itu yang feeding pokoknya dia yang iniin kita lah gitu pokoknya untuk host dia yang pegang gitu jadi saya jadiin mentor dua-duanya gitu udah saya ikutin cepet dong tuh masuk 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 iya tapi kan waktu itu saya adaptasinya beda Mas jadi saya tuh masih yang textbook aja gitu apa yang saya baca saya harus ucapin itu kan kaku lah saya ngerasanya gitu sampai tuatu saat entah di Medan atau di Surabaya tiba-tiba saya ambruk itu kan pergi ke sana casting itu kan heboh sekali iya waktu itu kan memang audisi keliling kota host itu kan ikut ke beberapa kota nah terus pas waktu di Surabaya kalau gak salah tiba-tiba saya ambruk gitu kan aduh kenapa nih si Irgi ini kirain masuk angin dan lain sebagainya belakangan saya baru tau uh ternyata saking saya nervousnya asam lambung naik karena saya ngerasakan wakilan tapi saya berusaha terus mas iya iya saya gue harus bisa gue suka ini sebenernya tapi gue belum ada disini gitu terus berjalan mungkin gara-gara si Idol akhirnya kan gitu lah orang Indonesia begitu lo dianggapnya kayak apalagi itu program gede kan gede sekali semua mata melihatnya jadi dianggapnya wah Irgi bisa iya apalagi program dari luar negeri ya iya Irgi bisa nih jadi dateng lah tawaran kan oh tawaran ini tawaran itu tawaran itu amazing keren-keren cuman waktu itu di tahun 2004 saya baru pertama kali pake manager karena saya waktu orangnya suka menganalisa oke di industri ini kenapa orang-orang pake manager ya saya bilang gitu kan terus kayaknya kok saya gak perlu-perlu banget pake manager jadi selama saya waktu sinetron itu saya gak punya manager apa perlunya saya pake manager saya ngeliat orang-orang pake manager maaf ya saya bukan ngomong orang jadi pake manager ujung-ujungnya ntar ke lokasi syuting dibawain ini saya gak doyan disini gue gak cacat kok masih bisa bawa barang sendiri masih bisa nyetir sendiri jadi kayak dilayanin saya gak suka risi-risi saya risi banget lah gitu jadi yaudah ini kan teamwork yaudah gitu aja nah cuman saya melihat kalau untuk jualan kalau waktu itu di sinetron once kita udah nongol di satu produksi biasanya itu produser pada atau kita banyak langsung bisa bahkan kita bisa ditelepon langsung sama produser jadi kayaknya negosiasi pun masih saya bisa langsung jadi gak perlu marketing gitu kayaknya gitu waktu itu tapi saya gak analisa kayaknya gak mungkin kalau presenter atau MC ataupun musisi kayaknya gak mungkin repot karena dia akan berhadapan langsung kepada si klien kayak gitu saya analisa barulah disitu saya beraniin untuk hire seorang manager 2004 2004 dan waktu itu saya relain untuk program saya yang udah jalan saya udah kontrak saya langsung bagi ke dia presentasinya lah gitu dia waktu itu sistem saya kayak gitu lagi cuman juga dia waktu itu masih belajar cuman alhamdulillah saya bertahan lama sama dia tuh sama Nani nih alhamdulillah dan Nani kita sama-sama belajar mas dia belajar jadi manager seorang MC karena dia biasanya megangnya kan penyanyi kayak gitu-gitu kan nah terus digitu dia yang ngejorokin saya Gih dapat tawarannya ini aduh Dih kok usah diambil Gih kalau lo gak ngambil lo kapan bisa belajarnya nah gara-gara dia ngomong kayak gitu saya gak bisa nolak jadi saya waktu itu di apa namanya jorokin untuk ngambil program dangdut lah apa semua disikat religi lah apa gitu karena kan masih dalam proses belajar kan image-nya waktu itu udah yang idol kan kayaknya kece banget gitu kan sementara saya ngerasa saya belum ada disitu gitu gitu saya ngerasa waktu itu gitu sampai akhirnya terus dari 2004 2005 saya nikah kalau 2005 saya udah ngerasain gila ini profesi ini untuk orang yang udah nikah enak banget nih kayak orang kantoran lah bukan bukan masalah easy money-nya mas lebih kepada secara waktu mas oh flexibility-nya iya saya bisa yang keluar rumah itu pagi pulang itu sore layaknya orang kantoran oke oke sehat banget lah sementara kalau orang syuting bisa keluar pagi pulang pagi gitu nah saya waktu itu jadi ngerasa saya bisa jadi suami bisa juga jadi bapak disitu main sama anak sehat lah menurut saya tapi saya enjoy disitu sampai saya enjoy saya dapat belajar lah untuk apa namanya wedding apa ditawarin wedding MC wedding MC wedding padahal saya gak tau mas saya telepon veri asan sob gimana sih caranya terus dia ngasih tahunya cuman by phone mas lisan sob 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 ntar dong kenapa lo mau catet iya dong gue gitu kan jadi saya gitu akhirnya entah saya rekam atau saya tulis gitu jadi apa yang dia ngomongin padahal improvisasi saya coba rekam gitu jadi walaupun waktu saya apa namanya saya coba waktu di pertama kali saya MC wedding saya mencoba pake bahasa saya tapi beberapa kata-kata itu saya ambil dari bahasanya veri asan kayak gitu kan karena kita berteman lah akhirnya gitu jadi saya tipikal orang yang otodidak tapi saya gak malu untuk untuk itu tapi kalau itu menjadi kekuatanmu walau alam nah tapi gini mas sebelum saya waktu indonesia idol ternyata saya tuh punya sejarah sebelumnya jaman saya waktu itu jaman dilupus karena saya dianggap waktu itu dikenal tiba-tiba ada orang indosiar orang talent indosiar itu ngubungin saya terus tiba-tiba dia ngomong begini eh lo bisa gak ngemsi kenapa emang ada ada ini ada kerjaan katanya gitu kan dia mau lo ngemsi 17 tahun 17 tahun lo MC-nya lo mau gak gitu yaudah gila mas saya sikat mas tapi waktu itu karena saya tahu ada nekat saya nekat orangnya nekat yaudah sikat deh saya bilang gitu kan tapi serius gitu ya nekat tapi serius iya nah belajar keinginan belajarnya besar sekali ya saya bilang gini kapan ininya tanggal berapa tanggal sekian bulan sekian oh iya oke nih sikat apa yang saya lakukan mas saya cari mas itunya apa namanya saya berusaha untuk gimana caranya ngemsi saya nanya waktu itu ketemu waktu itu bintang tamu atau apa kita kan sering ada di Indonesia kan ketemu iya banyak sekali orangnya kita coba oh Taufik Salah Almarhum mas gimana sih caranya gini 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 dikasih tahu sama dia wah saya ikutin ketemu sama Kang Farhan saya waktu itu dapet apa namanya diundang untuk acara kuis ketemu sama Kang Farhan kang caranya ngemsi gimana sih gitu kan nah itu tuh ilmu yang saya dapet dari dia adalah mengatasi nervous G kalau gue dia bilang mungkin caranya beda-beda dia bilang gitu tapi kalau gue gue mah untuk ngatasin nervous itu tuh emang lo ngerti nanya dulu pertama emang lo pikir lo pikir gue nih sampai detik ini kalau naik panggung nervous gak enggak lah saya bilang gitu kan kan Kang Farhan udah jam terbang tinggi salah lo sampai detik ini tuh gue masih nervous setiap gue naik panggung gitu oh serius kang iya nah cuman nervous itu akhirnya yang gue pake untuk mengatasi nervousnya untuk mengatasi gugup gue gimana caranya kang kan kalau nervous gitu kan perutnya geli-geli gitu degi kata gitu kan itu yang gue pake untuk gue yang mukanya jadi senyum kan gue gitu dengan kita senyum ya orang tuh happy ngeliat kita katanya gue tuh oh gitu ya kan gitu ya jadi saya ngambil ilmu dari dia sampai akhirnya kan mendekati waktunya kebetulan Alhamdulillah saya ketemu sama Allah Akbar si cewek cowok cowok mas yang gondrong siapa namanya gugun gugun gondrong gun gue dapet kerjaan ini nih gun gimana gun ya caranya gun ya terus gitu serius lo gitu gue ajarin lo ya gitu iya gun serius nih gitu oke kita bikin perjanjian dulu dia bilang gitu bikin perjanjian dulu lo gue ajarin tapi kalau lo gue udah ajarin one day lo gue suruh nge-MC lo mau ya namanya orang nekat gue kan namanya IO ya iya dia mau udah emang nge-MC kan kalau lo gue ajarin lo gue tawarin nge-MC lo harus mau ya oke saya bilang gitu saya gituin mas oke yaudah akhirnya dia ngajarin lah ceritanya gitu bukan ngajarin gue temenin loh nge-MC nya dia mau nemenin saya mas baik sekali gugun dia nemenin saya nge-MC jadi nge-nemenin tuh maksudnya nge-MC badam ini tandem ya nge-MC tandem kan jadi maksudnya orang undang saya tapi tiba-tiba bonusnya gugun saya bawa gugun yaudah saya jadi happy kan jadi dia ngajarin ada mentornya mentor jadi langsung praktek gak minta bayaran yaudah saya dapet bayaran saya potek dua ini gun buat lo udah dari situ tuh cuman waktu itu gak pernah kejadian saya tuh karena saya waktu itu sibuk di ini di apa namanya di sinetron kakinya dua kakinya dua ya iya jadi cuman saya akhirnya cuman jadi pengagumnya terus tuh untuk MC itu cuman saya selalu ngeliatin kalo kayak gugun nge-MC terus tuh gitu Taufik Savalas saya masih inget mas Taufik Savalas waktu nge-MC untuk acara SMA 3 dia kan ngebanyol gitu ya bayangin sekocak dia masih ya namanya anak SMA ada aja gitu lucu loh gitu bayangin di panggung netizen netizen lah gitu ya terus gitu saya ngeliat saya cuman ngeliatin bagaimana dia mengatasi orang-orang cemoh itu kayak gitu jadi saya tuh nyerep ilmu-ilmu itu observasi lah gitu sampai lah akhirnya 2004 2005 saya MC Idol saya ini terus saya wedding dan lain sebagainya sampai lah saya tahun 2009 saya dapet lah itu si Missing Lirik nah Missing Lirik terus gitu bersamaan saya dapet Missing Lirik terus hari itu udah jalan berapa episode saya jalan sama Papa almarhum jalan di toko buku pas yang saya lihat Mas Erwin masih bertiga lah hari itu kan buku talking lah V edisi pertama ya 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 karena saya tau nih gue udah ada disitu nih gitu kan ini ada buku isinya ilmu semua gitu terus orang-orangnya gue kenal yang dua gitu saya gitu kan saya coba baca satu lembar dua lembar sebenernya waktu itu yang ada di kepala saya nih gimana sih caranya ngatasin saya tuh di atas panggung nervous salah satunya terus gimana sih caranya saya tuh untuk mengatasi misalnya orang lain dan lain sebagainya lo gak pernah ngomong ini ke gue baru sekarang iya pokoknya permasalahan yang ada di otak saya satu lembar dua lembar kok ada semua disitu dan itu kok lucunya kok bisa jadi booster Mas sama saya gila nih buku baru dua lembar saya kok bisa kayak itu bisa kayak bikin saya pede gitu loh oh ya kayak nyerep gitu saya wah iya beli deh nih buku yudah beli beli tuh di rumah saya baca dibaca pun saya juga cuma berapa lembar cuman itulah yang jadi trigger saya saya ngomong ke manager saya waktu itu si Nani gue kayaknya harus ke sekolah deh nih karena gue mikir gila nih orang-orang nih sekarang nawarin kita kerjaan kita minta bayaran berapa dikasih terus loh gitu naik terus lah gitu sampai kita dapet program gila loh gue suka dengerin anak-anak penyiar mereka tuh basic keren-keren lah ini anak yang kagak punya ilmu tiba-tiba nomborin ada di sini ya saya bilang gitu kan tangsin lah gue gitu gue gak punya tanggung jawab nih sama profesi gue gitu yaudah akhirnya cari tau tuh cari tau talking udah gitu saya langsung nunjuk gue maunya talking gue ngeliat kayaknya ini cocok sama gue karena gue baca cuman berapa lembarannya gila nih waktu itu saya ngeliatnya gitu udah talking deh akhirnya ya itu kita ketemu tapi ya itu sesuaiin waktunya yaudah saya gitu kan waktu itu kan si private kan iya 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 terus gue juga kaget ya begitu gue denger tahun 2020 lo kena stroke kok bisa apakah lo tidak menjalani hidup healthy lifestyle atau apa atau stress lemicunya sampai bisa gitu tahun 2000 tahun 2020 tahun 2016 eh 2020 ya ya tahun 2016 sebenernya saya waktu itu sempet gabung kantor gabung di kantor temen saya mas oke nah cuman kantornya kayaknya tidak berjalan dengan bagus lah jadi tanda nya memang ada persoalan lah kan jadi tanda nya ada persoalan lain kan di kepala saya terus ada beberapa persoalan lain di luar itu yang menjadi beban saya tapi namanya laki-laki kan kita kepala kepala rumah tangga ya mas ya biasalah ego kita sebagai laki-laki merasa gue harus bisa mengatasi ini gitu loh mas cuman kayaknya saya tuh terlalu memaksakan oke padahal di tahun 2020 itu saya ngerasa saya masih lagi sehat-sehatnya mas saya tuh bisa naik sepeda itu tuh 75 kilo hari itu wow bahkan 100 kilo saya pake sepeda lipat di Bali gila saya terstiklik kuat ya alhamdulillah saya gak ngerasa terus jadi lebih ke stres tapi gini memang saya ada darah tinggi dan belakangan saya baru tau saya waktu itu punya berdarah kental jadi saya udah konsumsi obat oke oke cuman memang konsumsi obat waktu itu tidak dengan kontrol dokter lah gitu oke gitu cuman kayak saya memuintin pikiran aja gitu loh tapi tidak dikeluarin saya percaya itu triggernya paling banyak dari stres oke dan dua bulan tiga bulan akhirnya sembuh ya iki dua bulan mas alhamdulillah dua bulan sembuh ya saya claim satu setengah bulan oke karena di dua bulan saya ngambil kerjaan live alhamdulillah udah bisa ngambil kerjaan live oke Gi yang pertanyaan gue nih apa yang berbeda setelah lo sembuh stroke adakah yang berbeda dari lo melihat dunia lo melihat hal-hal yang lebih spiritual mungkin lo menjadi lebih begini sebelumnya gak gitu ada gak sih yang beda karena kan apa yang lo alamin gue gak tau dan gue gak pernah ngalamin belum kayak gitu ya mungkin salah satunya kan mas Erwin tadi bilang saya tuh unplanned lah gitu ya tapi mungkin ada salah satu satu sisi dari saya yang orangnya tuh pengen kekeh gitu nah tanpa saya tuh akhirnya melupakan kata ikhlas dan juga ya kata ikhlas sebenernya oke jadi kepikiran kebawa pikiran terus atau berserah diri lah sama yang di atas gitu mas Erwin kan suka denger kan kalau orang-orang gini misalnya mas Erwin lagi ambisi untuk dapetin itu terus apa namanya tapi diingetin sama orang tua udahlah serahin aja main di atas supaya kita ringan kan nah itu saya tuh cuman tau itu sebagai teori doang ikhlas itu cuman kata-kata doang tapi aslinya ikhlas itu seperti apa gak diwujudkan saya gak tau sehara mewujudkannya nah setelah itu setelah saya udah ngelewatin masa stroke itu barulah saya mencoba oh ini loh artinya ikhlas tapi memang dengan berbagai kendala jadi pada saat waktu saya alhamdulillah udah nyatakan sembuh sama dokter saya udah bisa ngambil kerjaan tapi persoalan tuh masih belum hilang mas ini jujur aja ada satu kejadian yang memang mungkin mas Erwin juga kok habisin gitu aset saya hilang hari itu tapi saya gak ngerasa gimana-gimana karena saya waktu itu udah bisa ngelewatin saya udah bisa tau caranya oh begini loh berserah diri oh udah diikhlasin aja deh saya ngelewatin apa namanya perjalanan itu loh karena kejadiannya itu juga lebih ke spiritual ya jadi pada saat waktu saya apa namanya menunggu keputusan itu saya lagi syuting sama Jio tuh di Bali Pretty Little Liars kedua nah itu saya di Bali sendiri di kamar saya sholat asar dan itu lagi covid lagi mengerima itu lagi delta ya itu pokoknya momen yang paling saya gak menyenangkan itu di Bali gak pernah saya gak happy di Bali tapi saat itu saya gak happy di Bali jadi karena saya lagi menunggu keputusan mas dan lagi syuting juga lagi syuting juga dan suasana juga menegangkan iya mencekam iya keluarga saya di Jakarta itu baru sembuh dari covid pemulihan dari covid mas gitu terus di gitu nah cuman saya waktu itu dapet rejeki setelah sholat asar tiba-tiba baru selesai cuman beda gak nyampe sejam rasanya mas karena dari asar ke maghrib kan sebenarnya deket gitu cuman sebelum maghrib kurang lebih jam 5 saya dapet telpon pak approve ya oh itu langsung mas lega tuh oh gila ya ternyata hartinya ikhlas itu sama Allah berserah diri sama Allah tuh gak gampang ya gitu ini saya bicara karena saya pikir gini kayaknya agama apapun sama mas berserah diri itu karena waktu itu di sholat itu saya udah ngerasa ya Allah saya ngucap sholat ya Allah saya sudah mentok ya Allah saya gak bisa apa namanya saya udah gak kayak rasanya saya tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu kayaknya semua usaha saya udah coba itu saya ucap gini mas ya Allah saya serahkan semua titipanmu ya Allah apa yang saya punya entah itu materi dan anak-anak maupun istri saya dan juga orang tua saya waktu itu mama masih ada karena saya tahu saya sadar mereka itu juga apa titipan dari mu saya serahkan ya Allah kepada mu saya sampai segitunya mas saya udah gak sanggup ya Allah saya bilang gitu saya nangis mas disujuta itu saya nangis saya udah ngelepasin ya Allah semua deh saya lepasin semua saya udah mentok saya ikhlas ya Allah saya ikhlas gitu eh Alhamdulillah ya maksudnya gini saya tuh bukan orang yang taat mas ibadah tapi disitu saya dapat menurut saya saya dapat pertolongan gitu Masya Allah gak beda cuman beda sekian jam gitu tiba-tiba dateng itu mas rejeki itu Pak di approve saya langsung minta pulang ke Jakarta masalah saya itu karena waktu itu kan saya memang ada hubungan sama bank aset saya mau diambil sementara ada orang yang mau beli waktu itu yaudah pokoknya kejadiannya akhirnya saya minta pulang ke Jakarta semua beres beres jadi sekarang lebih punya plan atau lebih gak punya plan menjalankan hidup ke depan pokoknya gini yang saya punya keinginan saya ikhtiar tapi yang saya kalau saya mau menuju ke sesuatu atau keinginan saya itu saya cuman ikhtiarkan tapi yang kejar yang saya kejar itu adalah apa namanya ridho dari Allah nangkep gak mas jadi gini kalau Tuhan kita tidak ridho apapun keinginan kita baik atau buruk gak akan kejadian walaupun Mas Erwin niatnya baik Mas Erwin kayak gini ya sesimpel Mas Erwin mau ngundang saya tapi Tuhan tidak mengizinkan pasti kejadian ada aja jadi saya ngerasa saya yaudah saya simpel aja sekarang yang ada di depan mata saya pikir oh ya itu tanahnya Allah memang ngasih saya gak mau macem-macem pikiran saya cuman sesimpel istri sama anak-anak udah disini gak mau ditambahin yang lain-lain yang lain udah jalanin aja kalau Allah ridho semuanya jalan bukan berarti saya gak dapet ujiannya sekarang mas tapi saya pikir yaudahlah kita percaya dia yang main di atas gitu kalau saya sekarang Bye sub indo by broth3rmax